Beberapa waktu lalu Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin ikuti kegiatan festival Fosona Budaya Borneo 2017 yang bertempat di Taman Mining Indonesia Indah Jakarta. Ada pun rombongan Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Dayak Tapin, Karlian Sah, lengkap bersama pengurus, serta didampingi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, dan juga kontengan dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin juga diterangi oleh Wakil Bupati Tapin bersama istri. Dalam festival Fosona Budaya Borneo tersebut, Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya lomba sanitari, lomba sumpit, persembahan musik kurung-kurung, lomba film pendek, serta karnaval budaya yang digelar di halaman Tugumunas menuju Bundaran HI. Adapun tujuan Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin dalam mengikuti festival Fosona Budaya Borneo ini, tidak lain adalah untuk melihat dan belajar pada daerah lain, bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkan adat budaya di Kabupaten Tapin, khususnya pada masyarakat adat Lering Meratus di Kecamatan Piani untuk lebih baik lagi. Kegiatan festival Fosona Budaya Borneo tersebut digelar dari tanggal 27 Agustus sampai 30 Agustus 2017 di halaman Keongmas Taman Mini Indonesia Indah dan di Tugumunas Bundaran HI. Gunawan, Tapin TV melaporkan. Gunawan, Tapin TV melaporkan. Gunawan, Tapin TV melaporkan.